Intro Buya Yahya menjawab Baik, sambil menunggu telepon yang masuk Kami akan membayarkan pertanyaan yang telah masuk dari sosial media Pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Saya seorang single parent yang diuji dengan beberapa kali menikah Dengan ujian ini saya dikucilkan orang tua dan saudara kandung saya Mereka menganggap saya aib dan kotoran keluarga Sehingga orang tua saya tidak pernah mau menginjakkan kaki di rumah saya Meski orang tua sedang berkunjung ke tetangga sebelah rumah Orang tua saya jamaah fanatik Buya Saya dan anak saya makan dari bantuan teman dan tetangga saya Sementara jarak orang tua saya hanya sekitar 200 meter Orang tua saya apa tadi? Jamaah aktif? Jamaah fanatik Buya Bahkan orang tua dan saudara kandung saya tidak peduli Apakah saya mampu membiayai seorang sekolah anak saya atau tidak? Mereka sama sekali tidak mau peduli dengan keadaan tentang saya dan anak saya Bagaimana sebenarnya Islam melihat hal ini Buya? Baik, yang pertama adalah Nasihat untuk Anda yang bertanya Bahwa Anda punya pengalaman nikah berkali-kali Artinya pernah gagal dan pernah gagal Kalau Anda pernah punya kegagalan Bisa jadi kegagalan ini sebabnya adalah dia Dan bisa saja sebabnya Bisa jadi sebabnya adalah Anda Artinya mungkin sekali di sini ada satu sifat yang tidak baik ada pada Anda Yang menjadikan kegagalan Anda dalam menikah pertama Kemudian Anda nikah lagi lalu Anda gagal lagi Bisa jadi ini ada sifat yang kurang baik pada diri Anda Hingga pada akhirnya pun Orang di kiri kanan Anda adalah tidak baik Bukan mereka tidak baik Mungkin dari diri Anda yang kurang baik Sehingga Anda tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua, saudara, dan yang lainnya Ini yang perlu koreksi Kadang-kadang orang tidak menyadari dirinya itu adalah punya sifat tidak baik Ini bahaya sekali Ini koreksi Kenapa kok sampai saya gagal berkali-kali? Kemudian kenapa kok ibu saya yang melahirkan kundak senang dengan saya? Kenapa dan kenapa? Karena ini menumpuk Hampir mustahil kalau bersepakat suami Anda yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima itu jelek semuanya Kemudian ibu juga jelek, semuanya jelek Anda hidup di mana? Ini mungkin Anda harus koreksi diri Anda Dari kisah kegagalan pernikahan Anda berkali-kali Kemudian sampai tetangga, kempas saudara pun ternyata tidak baik dengan Anda Mungkin Anda memang punya perilaku kurang baik Koreksi dulu Kadang orang tidak sadar dengan sifat-sifat semacam ini Seperti orang menganggap dikirakanannya jelek semuanya padahal yang jelek adalah dia Ini bahaya sekali Wah jelek, jelek, jelek Padahal yang jelek dia Kenapa tetangga aku tidak menyapaku? Tetangga aku, kenapa, kenapa? Kalau kita punya kedataku tidak baik Baik, ini koreksi buat Anda Kalau ternyata Anda memang sudah baik dan orang yang sudah menjaga Waktu menikah pun Anda mengabdi salah pasangan Anda baik dengan suami Kemudian sampai Anda dicerai Baik lagi dengan suami Anda cerai Anggap saja Anda orang baik Tak tahanya apa Ibu unda Anda pun tidak peduli dengan Anda Maka mereka juga, mereka salah Kalau memang begitu Kalau Anda benar-benar baik Maka ini koreksi buat semuanya Kami tidak akan mengontari ibu unda Anda yang datang ke rumah tetangga Anda Tapi tidak mampir ke rumah Anda Saya tidak komentari beliau dulu Anda dulu yang saya komentari Ada pun seorang ibu Kalau memang anaknya punya hajat Tidak mampir ya keterlaluan Tapi hati seorang ibu biasanya tidak semacam itu Bahkan anak yang badung-bandel pun masih disayang dan disayang Jadi ini perlu koreksi betul bagi Anda Tapi kalau seandainya ada orang tua yang seperti itu Ngelihat anaknya yang mungkin kekurangan tidak pernah peduli Maka kemanusiaannya sudah hilang Jangankan dengan anak, dengan tetangga pun Tidak boleh kita semacam itu Apalagi dengan anaknya sendiri Lagi-lagi kembali kepada Anda Mungkin amarahnya orang tua sudah berlebihan Karena perilaku Anda mungkin Ini saya kembali kepada yang bertanya Karena ada korinah di sini Ada beberapa kejadian Saudara tidak senang Ibu tidak senang Suami gagal 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 Mungkin Anda yang melakukan kesalahan Baik lagi-lagi Jika ternyata Anda memang solehah benar Berarti Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah Tidak usah berkeluh kesah Tidak usah bertanya Islam itu bagaimana Islam mengajarkan yang baik Islam menyalahkan kalau ada seorang ibu Mengetahui anaknya kekurangan Kemudian membiarkan Salah Saudara yang mengetahui saudaranya kekurangan Membiarkan Salah menurut Islam Kalau benar yang apa Anda Apa yang Anda sampaikan Bahwasannya Anda sudah baik-baik misalnya Anda benar ternyata Ibu Anda tidak peduli Saudara tidak peduli Tidak benar mereka Islam tidak mengajarkan semacam itu Ini kalau Anda tanya Islam Islam mengajarkan segala kebaikan Akan tapi kan kita tidak tahu Hakikannya seperti apa Mohon maaf kalau kami harus mengkritisi Anda Karena memang ini yang terpenting Dari Anda Anda yang bertanya akan ingin benar Banyak orang di kiri kanan kita Menjadi tidak baik karena kita Dan banyak di kiri kanan kita Menjadi baik karena kita Karena orang itu akan merasa nyaman Di saat orang berperilaku baik dengannya Sehingga kenyamanan ini akan membuat Perilaku yang baik Tapi kalau kita seenaknya dengan tetangga Seenaknya ngomong semuanya Mulai dari mungkin nikah semuanya Sendiri milih Mungkin dari situ akan Akan menjadi sebab mereka Kurang peduli dengan keberadaan Anda Intinya dua-duanya harus kami kritiki Kritisi Anda kalau memang Anda yang tidak baik Anda berbenah Kalau Anda memang sudah baik Berarti keluarga Anda yang tidak benar Kalau memang keluarga Anda tidak benar Anda tidak perlu kecewa Kenapa? Anda mendapatkan pahala dari Allah SWT Yang mencukupi Anda adalah Allah Tidak usah ragu Jika memang Anda benar Anda baik Lalu ibu Anda tidak peduli Dan Anda tidak perlu musuhi orang tua Awas hati-hati Ujian bagi Anda Anda tetap sayang kepada orang tua Hormat kepada orang tua Tidak perlu berkeluh kesah kepada siapapun Tidak perlu Anda bercerita ke siapapun Rizki Allah akan sampai kepada Anda Kalau memang Anda yang benar Dan orang tua Anda yang salah Mari koreksi semuanya Mungkin orang tua Orang tua Anda yang katanya Jama'a fanatik Anda salah wahai orang tua Kalau Anda membiarkan anak Anda Dalam keadaan semacam itu Kalau memang betul Tapi semuanya mendengar Anda mendengar yang bertanya Ibu Anda Anda juga mendengar Mari koreksi diri Sehingga iso ahli rumah tangga Indah semuanya Anda menjadi baik Mertua apa Ibu Anda Anda menjadi baik Indah semuanya Koreksi semuanya Masing-masing koreksi diri Jangan biasa ngoreksi orang lain Koreksi diri kita sendiri Maka akan terjadi perubahan yang luar biasa Dalam diri kita Keluarga kita Dan masyarakat kita Kalau semua dari kita Membiasakan untuk Mengoreksi diri kita sendiri Sebab semua dari tetangga Dan masyarakat adalah diri Kalau dia yang ngurusi dirinya Bagaimana saya berbaik Semua berpikir yang sama Maka buahnya adalah kebaikan Kebaikan akan Subur di tempat tersebut Wallahu'alam Bisawab Terima kasih telah menonton